Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda semua. Perkenalkan, saya Sofian. Saya founder behind design atau analisa tanda tangan. Jadi, saya menganalisa tanda tangan banyak orang. Ini ada perkeluarga, ada suami istri sama anaknya. Kebetulan, saya meminta mereka mengumpulkan. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda tanda tangannya. Cuma, saya ingin mengatakan bahwa saya menganalisa tanda tangan mereka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada ayah, bunda. Bahwa di antara peserta yang mengirimkan tanda tangan, itu ada peserta-peserta yang anak-anak. Jadi, maksudnya itu ibunya mengirimkan tanda tangan, anaknya kepada saya. Dan saya menemukan pola-pola mencoret badan tanda tangan. Jadi, pola mencoret badan tanda tangan itu misalkan begini. Bikin tanda tangan, kemudian seperti itu. Jadi, dicoret lagi tanda tangannya. Sebenarnya bentuknya tidak mesti ke belakang dulu baru ke depan. Intinya adalah ada sebuah tanda tangan, lalu dicoret. Nah, bisa jadi coretannya itu cuma sebagian saja, di bagian ini saja. Bisa jadi juga memang seluruhnya seperti ini. Mencoret badan tanda tangan, ini yang dialami oleh anak-anak adalah merasa tidak berharga. Nah, merasa tidak berharga itu salah satu cirinya, teman-teman semua. Apa, bukan ciri kali ya. Artinya adalah, dia pernah kepikiran untuk pergi, untuk kabur, untuk menghilang. Anda boleh cross-check deh ke anaknya. Pernah nggak dia kepikiran untuk pergi, untuk kabur, untuk menghilang. Atau bahkan, maaf, 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 pernah ada ide atau pikiran untuk mati. Nah, seringkali orang tua menganggap itu hal yang remeh. Misalkan, aku pengen kabur aja. Aku pengen mati aja. Seringkali orang tua menganggap itu hal yang remeh. Padahal itu serius, teman-teman semua. Kenapa? Karena masih kecil, sudah berpikir seperti itu. Kedepannya, dia bisa dibilang sulit mencapai goals-nya sendiri. Kenapa? Karena merasa tidak berharga. Jadi, saya sangat menyarankan Anda untuk mengikuti Zoom meeting malam Sabtu dan, maaf, Sabtu malam dan Minggu malam. Menemukan sumber luka batin anak melalui analisa tanda tangan. Sebab daripada Anda menganggap remeh, nggak taunya itu bermasalah besar, lebih baik dikenali sejak sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.